Hai assalamualaikum apa khabar sahabat YouTube dimanapun engkau berada masih bersama saya di channel up official 88 di GRD seputaran ikan berkumis yaitu kali ini adalah ikan baung sebelum lanjut pembahasannya jangan lupa untuk subscribe like comment dan di-share ya nah semuanya gratis dengan cara aktifkan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya lanjut ikan baung adalah nama segolongan ikan yang termasuk kedalam genus hemibagrus famili Bagridai ikan yang menyebar luas di India China Selatan dan Asia Tenggara juga biasa dikenal dengan banyak nama daerah seperti ikan duri baung baun baun senggal atau singgah tagi tagi beong rengkik niken siken tiken tiken batu dan lain-lain ikan baung masih sekerabat dengan ikan lele sebangsa siluripamures nama marganya hemibagrus berasal dari kata bahasa latin hemi yang berarti setengah atau separuh dan bakgrus yang dipungut dari pelapalan mujarab bagri atas perkataan Yunani hemibagrus yakni nama sejenis ikan laut marga hemibagrus pada mulanya dianggap satu dengan marga mistus ikan-ikan keting atau lundu atau yang sebelumnya dikenal sebagai makrones marga ini dipisahkan salah satunya ialah karena anggotanya dewasa umumnya memiliki tubuh yang berukuran besar sejenis jenis baung dari Indosina bagian tengah Hauikioides diketahui sebagai jenis baung terbesar yang dapat mencapai bobot tubuh 80 kg bertubuh agak mirip dengan ikan lele ikan-ikan bau memiliki kepala yang memipi agak mendatar dengan bagian tulang tengkora yang kasar di atas kepala tak tertutupi oleh kulit dan sirip lemak yang berukuran sedang berada di belakang sirip punggung atau dalam kurung dorsal baung berbulicin tanpa sisik di tubuhnya dan serupa dengan lundu dan patin baung memiliki tiga duri yang berpisah atau yang dikenal dengan patil yakni pada sepasang sirip dadanya dan sebuah lagi berada di awal sirip punggungnya sifat biologis ikan baung ikan yang berasal dari air tawar yang dapat hidup dari perairan di muara sungai sampai ke bagian hulu bahkan di sungai Musi Sumatera Selatan ikan baung ditemukan sampai di muara sungai di daerah pasang surut yang berair sedikit payau selain itu ikan ini juga banyak ditemui di tempat-tempat yang letaknya di daerah banjir secara umum baung dinyatakan sebagai ikan yang hidup di perairan umum seperti sungai rawa situ danau dan waduk ikan baung bersifat noktural artinya aktivitas kegiatan hidupnya mencari makan dan lain-lain lebih banyak dilakukan pada malam hari Selain itu ikan baung juga memiliki sifat suka bersembunyi di dalam liang-liang di tepi sungai tempat habitat hidupnya di alam liar ikan baung termasuk ikan pemakan segalanya Amnipora namun ada juga yang menggolongkannya sebagai ikan karnipora karena lebih dominan memakan hewan-hewan ikan kecil seperti ikan-ikan kecil pakan baung antara lain ikan-ikan kecil udang-udang kecil remis insekta molusca dan rumput pemempaatan ikan baung di Asia Tenggara baung merupakan ikan konsumsi yang penting tekstur dagingnya berwarna lembut putih tebal tanpa duri halus sehingga sangat digemari masyarakat berbagai masakan ikan baung yang terkenal enak diantaranya adalah pindang baung dari Sumatera Selatan dan baung asam pades dari riau serta ikan baung panggang dari Kalimantan selain itu ikan baung juga biasa dijadikan ikan asap salah satu jenisnya yaitu baung tagih nemurus telah berhasil dikembangkan oleh pembenihannya dan dipudayakan oleh Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Tawar atau yang disingkat dengan BBBAT di Sukabumi semenjak tahun 1998 jenis-jenisnya secara biogregapi Marga Hemipragus diketahui menyebar luas di sebelah timur lembah Sungai Gangga Brahmaputra dan di selatan aliran sungai Yangzei ragam jenis yang tertinggi berkembang di wilayah paparan Sunda Nama Baung Kadang-kadang juga digunakan untuk menyebut jenis-jenis ikan yang berbentuk serupa dalam suku Bagridain namun tergolong ke dalam marga yang lain di luar hemipragus misalnya baung burai baung duri baung layar baung lebang dan ikan baung tikus ada tiga jenis ikan baung yang mudah ditemukan di Indonesia hewan laut pendemik di beberapa daerah Indonesia seperti Pulau Jawa Kalimantan dan Sumatera ikan baung ini juga termasuk dalam salah satu ikan yang banyak diskonsumsi masyarakat Indonesia ikan ini memiliki ciri khas yaitu terdapat kumis sama seperti halnya ikan lele jenisnya tidak hanya satu tetapi ada tiga tersebar dan ketiga-tiganya ada di seluruh Indonesia dengan daerah sebaran utama yaitu di Pulau Jawa Kalimantan dan Sumatera lantas apa saja jenisnya yuk simak sama-sama pembahasannya yang pertama ikan baung putih jenis baung yang satu ini merupakan yang paling sering ditemukan ikan ini bisa ditemukan di banyak perairan misalnya di hampir seluruh wilayah perairan Pulau Kalimantan sedangkan di Sumatera ikan ini bisa ditemukan di perairan Sumatera utara seperti Riau tepatnya di daerah Indragiri Jambi dan Sumatera Selatan di Banyu Yasin dan Ogan jenis ini dapat dikenali dari bentuk kepala pipi dan lebar dengan panjang tubuhnya rata-rata mencapai 20 cm ikan baung ini juga memiliki sirip lemak yang berumpuran pendek dan pangkal sirip lemak memiliki panjang kurang dari setengah jarak sirip punggung ke sirip ekor sementara sirip punggungnya terdapat duri lunak yang saat terkembang akan membentuk dan tampak gigi gergigi yang meruncing pada bagian tersebut kepala baung agak memipi datar dan lebar yang kedua ikan baung kuning selain dikenal dengan nama ikan baung kuning ikan ini juga disebut Pak dengan ikan senggal sama seperti baung putih panjang tubuhnya mencapai 20 cm dengan sirip lemak yang pendek ciri lainnya adalah jika ujung sirip punggung terlipat tidak akan mencapai awal sirip lemak tubuhnya berwarna coklat kekuningan dengan garis memanjang di sisi tubuh bagian tengah berwarna krim atau kekuningan kepalanya agak memipi datar dan lebar baung jenis ini banyak ditemukan di pulau Jawa terutama di Jawa Barat seperti di sungai Cianten Cijurian Cikayas Ciliwung Citaru Cisokan dan Cimanu dan yang ketiga ikan baung tagih jenis yang ketiga ini banyak tersebar di pulau Jawa bagi masyarakat Jawa ikan ini disebut tagih namun beberapa daerah disebut dengan nama berbeda-beda misalnya orang betawi menyebutnya sebagai ikan bawun sementara orang sudah menyebutnya sebagai ikan singgal atau singgah ikan ini banyak dikonsumsi dan dapat dengan mudah ditemukan di pasar lokal ikan ini memiliki ukuran tubuh yang lebih panjang dibandingkan kedua jenis lainnya yaitu mencapai 38 cm tubuhnya berwarna relatif seragam tanpa mintik atau bercak hitam sementara kepalanya berbentuk pipi dan datar tubuh memipi tegak itulah tiga jenis ikan baung yang terdapat di Indonesia dan ikan ini juga sudah dapat dibudidayakan Oke terima kasih sudah mau mendengar bahasan saya tentang seputaran ikan baung dan jangan lupa untuk di subscribe karena subscribe itu gratis yang sudah subscribe terima kasih bagi yang belum subscribe jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel up official 88 Riki Adli terima kasih lanjut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih